Intro Kita lanjut bahas spoiler Wudong Tian Kun season 15 episode 22 Oke lah masak banyak Mang Ming Meng Kita lanjut bahas juga cukup pembahasa Intro Pria berambut merah yang berdiri Di hadapan dari Ying Huan Huan Tampak sangat mulia Wajahnya juga tampak Cukup hangat Sementara itu ketika dia melihat pada Ying Huan Huan Ada sebuah riak hangat Muncul dalam tatapan matanya Ying Huan Huan merasa sedikit Tidak nyaman dengan cara Pria itu menatap dirinya Hal ini membuat Ying Huan Huan Segera mengambil dua langkah mundur Sebelum akhirnya Dia kebingungan lalu bertanya Siapa kau Sementara pria berambut merah itu cukup terkejut Namun dia dengan cepat tertawa Lalu mengatakan Adik Junior Ternyata kau belum bangun sepenuhnya Ketika menyebutkan hal ini Pria berambut merah itu pun berhenti sejenak Lalu dia melanjutkan kata-katanya Aku adalah guru api Setelah dia berbicara seperti itu Ekspresi semua orang yang ada di tempat ini Segera berubah Dan hanya Lindong Yang raut wajahnya Masih terlihat biasa saja Banyak pasang mata Benar-benar dibuni keterkejutan Ketika melihat Pada pria berambut merah Hal ini Membuat banyak orang Secara diam-diam Mengatakan Hah? Guru api? Ternyata dia adalah salah satu dari delapan guru kuno Yang legendaris itu Semua orang mengetahui guru api Hanya dari tekstek kuno Yang menggambarkan Betapa kuatnya ahli tingkat atas ini Di zaman kuno saat itu Dan semua orang tidak pernah menyangka Bahwa sebenarnya seorang yang sangat legendaris Seperti guru api Akan muncul di hadapan mereka semua Selama perang dunia besar kuno saat itu Banyak Yemo yang tidak terhitung jumlahnya Benar-benar ketakutan Setelah mendengar nama guru api Oleh karena itu Banyak orang yang ada di tempat ini Tidak mungkin bisa Mempertahankan diri Untuk tetap tenang Ketika mereka Mengetahui reputasi yang sangat tinggi Dari seorang guru api Sementara Ying Wan Wan juga cukup terkejut Ketika mendengar nama ini Lalu dia bergumam Guru api Kemudian tatapan mata cantik dari Ying Wan Wan Melirik pada pria itu Sebelum akhirnya Ying Wan Wan menggelengkan kepalanya Dan dia mengatakan Aku bukanlah guru S Tapi namaku Adalah Ying Wan Wan Guru api pun hanya bisa tersenyum Yang kemudian dia mengatakan Cepat atau lambat Kamu akan segera menjadi guru S Ketika mendengar kata-kata Ketika mendengar kata-kata seperti ini Sebuah aura dingin segera melonjak Dalam wajah cantik dari Ying Wan Wan Namun Sebelum Ying Wan Wan Berbicara kembali pada sosok dari guru api Tiba-tiba saja Lindong Sudah muncul di hadapan Ying Wan Wan Yang kemudian Lindong berkata Sebenarnya guru api telah tiba Tepat ini Sudah sejak lama Kita tidak bertemu Hal ini Dikatakan oleh Lindong sambil tersenyum Bagaimanapun juga Di masa lalu Lindong pernah bertemu Dengan guru api Ketika dirinya Memasuki laut iblis kekacauan Dan pada saat itu Lindong pun merobos masuk Kedalam dunia magma yang cukup misterius Dan di tempat itu sendiri Lindong melihat guru api sedang tertidur Bahkan pada saat itu Berkat bantuan dari Yan Lindong berhasil mendapatkan Tablet api surgawi milik guru api Tatapan mata dari guru api kali ini Melihat pada Lindong Ada semburat kejutan muncul di raut wajahnya Yang kemudian guru api Kali ini mengatakan Ternyata orang itu adalah kamu Meskipun pada saat itu Guru api sedang tertidur Namun dirinya masih bisa mendeteksi Tindakan dari Lindong Di dalam dunia magmanya Namun Lindong yang saat itu Bagi seorang guru api Tidak berbeda Dengan seekor semut Dan kali ini Guru api benar-benar tidak berharap Bahwa sebenarnya Lindong Telah berupa menjadi sangat kuat Hanya dalam waktu beberapa tahun Tatapan mata dari guru api Penuh berkilauan Ketika dia memindai tubuh dari Lindong Sementara keterkejutan di matanya Menjadi semakin padat Hal ini Membuat guru api segera menarik nafas dalam-dalam Lalu mengatakan Apakah kau sebenarnya Telah mendapatkan warisan dari guru pelahap Lindong menganggukan kepalanya Mengingat kemampuan dari guru api Tidak sulit bagi orang kuat itu Mendeteksi Apa saja Yang telah didapatkan oleh Lindong Guru api hanya bisa terdiam Sementara itu ada sebuah ekspresi yang cukup rumit Terlintas dalam tatapan matanya Karena sekarang guru api teringat Pada saat itu guru pelahap Telah menyalahkan rengkarasinya sendiri Untuk melindungi para guru yang lainnya Dan dia Harus mengorbankan nyawanya Demi melakukan semua ini Namun sekarang Warisan dari guru pelahap sendiri Sudah diberikan pada Lindong Hal ini Membuat guru api tahu Bahwa guru pelahap Telah benar-benar binasa Dari dunia ini Dan tanpa sadar Hal itu Membuat guru api merasa sedikit kesal Ketika Lindong sedang berbicara dengan guru api Ying Guan Guan sedikit terkejut Ketika melihat seorang Lindong Segera setelah itu Rasa dingin di wajahnya Berangsur-angsur memudar Sebelum akhirnya Ying Guan Guan pun tersenyum Dan dia Kali ini berkata dalam hati Hei Apakah Lindong sebenarnya sedang cemburu Ini benar-benar pemandangan Yang cukup langka Dengan sedikit kegembiraan di dalam hatinya Ying Guan Guan pun mengulurkan tangannya Dan dia Dengan lembut Memegang tangan dari Lindong Sensasi dingin ini Langsung dirasakan oleh Lindong Yang membuatnya cukup terkejut Namun Lindong dengan cepat memulihkan kesadarannya Sebelum akhirnya dia tersenyum Ke arah Ying Guan Guan Setelah itu Dia dengan lembut Juga memegang tangan dari Ying Guan Guan Dan secara perlahan Mencengkramnya Tindakan yang dilakukan oleh Lindong Dan juga Guan Guan ini Dilihat oleh guru api Dan itu Membuatnya segera mengerutkan keningnya Detik berikutnya Guru api ragu-ragu sejenak Lalu dia mengatakan Adik Junior Sementara Ying Guan Guan Menggelengkan kepalanya Dengan lembut Dia mengatakan Kau harus memanggilku Dengan nama Ying Guan Guan Karena aku Lebih suka nama itu Hati Lindong bergetar setelah mendengar ucapan dari Ying Guan Guan Gadis ini Pada akhirnya sangat pengertian Dengan apa yang ada di dalam hati Lindong Setelah itu Lindong melihat pada ekspresi guru api Dan tanpa sadar Membuat Lindong bertanya pada Yan Di dalam hatinya Yan Sebenarnya ada apa dengan guru api ini Kau sebaiknya tidak memberitahuku Bahwa antara guru api dan juga guru es Mereka adalah pasangan Mendengar pertanyaan dari Lindong Yan pun pada akhirnya terbatuk Dan kemudian Dia mengatakan Guru es itu selama ini suka sendirian Bagaimana mungkin Dia memiliki seorang kekasih Namun Seseorang yang sangat dingin seperti guru es Sebenarnya menarik perhatian dari guru api Dan selama ini Guru api itu menyukai guru es Tapi semua usaha yang dilakukan oleh guru api Tetap membuat guru es Tidak memiliki minat padanya Mendengar ucapan dari Yan Lindong pun segera mengatakan Oh Jadi itu adalah cinta Yang bertepuk sebelah tangan Lindong benar-benar tidak pernah menyangka Bahwa sebenarnya Sosok legendaris Dari seorang guru api Yang juga terlihat cukup tampan itu Ternyata gagal Di dalam percintaan Sepertinya Di masa lalu yang dinamakan dengan guru es Memang orang yang sombong dan juga arogan Sementara guru api sendiri masih terlihat acu Tidak acu setelah dia mendengarkan kata dari Ying Wan Wan Dan sebaliknya Tatapan mata dari guru api melihat ke arah Lindong Lalu mengatakan Kalau begitu Aku akan mendengarkanmu Dan aku Akan memanggilmu seperti itu Setelah kamu kembali Menjadi guru es Mendengar ucapan dari guru api itu Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya Karena dia menyadari Bahwa sebenarnya raut wajah dari guru api Ekspresinya terlihat sedikit aneh Bahkan Sepertinya hal itu mengandung sedikit rasa kasihan Ketika dia melihat pada Lindong Hal ini Membuat Lindong Merasa cukup kesal Dengan guru api Dan Lindong Sekarang pun berkata dalam hati Kenapa orang ini segera menyimpulkan Bahwa Ying Wan Wan Akan segera berubah menjadi guru es Yang terkutuk itu Meskipun Lindong cukup kesal Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Hatinya pun menjadi cukup tertekan Dan sebuah emosi yang misterius Kali ini telah melonjak Di dalam hati Lindong Hal itu Menyebabkan Lindong tanpa sadar Mengencangkan cengkraman tangannya Di tangan Huan Dan Huan Huan pun Bisa mendeteksi tindakan dari Lindong Segera setelah itu Ying Huan Huan pun melihat pada Lindong Dan dia Dengan erat Melingkarkan tangannya Dengan kenggaman tangan Lindong Namun tiba-tiba saja Ada suara tertawa yang acuh tidak acuh Yang terdengar oleh banyak orang di tempat ini Aku tidak menyangka Bahwa guru api pun Telah muncul di sini Namun dari penampilanmu Sepertinya ini bukan tubuhmu yang asli Karena kata-kata itu Sebenarnya diucapkan oleh Raja Kursi keempat Yang saat ini sedang melihat pada guru api Yang ada di tempat ini Mendengar ucapan dari Raja Kursi keempat itu Lindong hanya bisa melirik pada guru api Baru kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya Ada sebuah cahaya redup Yang dipancarkan dari dalam tubuh guru api Sepertinya Hal ini memang tubuh avatar Dan tubuh asli dari guru api sendiri Ada di tempat yang sangat jauh Sementara guru api segera melihat pada Raja Kursi keempat Dia melampaikan tangannya Lalu mengatakan Bukankah kau sudah melarikan diri Jika sampai tubuh asliku yang datang ke tempat ini Dasar Yimo Kau itu sungguh tersesat Meskipun guru api tampak sangat lembut di hadapan dari Ying Huan Huan Namun dia Masih mengungkapkan kekuatan dan juga kebanggaan Yang cukup mendominasi Sebagai seseorang dari delapan guru kuno Ketika dirinya Menghadapi sikap dari Raja Kursi keempat Sebuah ekspresi yang cukup jelek Kini terlintas Liraut wajah Raja Kursi keempat Sebelum akhirnya dia tersenyum lalu Mengatakan Kita berdua hanya sama-sama tubuh avatar Apakah kau benar-benar berpikir Bahwa aku sekarang akan takut padamu Guru api pun menatap acu-tiri acu Pada Raja Kursi keempat Setelah itu Sebuah kilatan merah muncul dalam tetapan matanya Dan mengubah seluruh tempat ini Menjadi sangat panas Bahkan awan yang di langit pun Dalam sekejap saja Juga berubah menjadi merah cerah Tidak lama kemudian Suara gemuruh yang keras pun bergemar di langit Setelah itu semua orang mengangkat kepala mereka Hal ini membuat semuanya menjadi sangat tercengang Karena tiba-tiba saja Ada meteor raksasa Yang tanpa sadar Telah turun dari langit Dan hal itu Melesat dengan cepat Untuk memberikan tabrakan dengan kejam Pada Raja Kursi keempat Karena seorang guru api Ketika sudah melakukan pertarungan Dia akan menunjukkan kehebatannya Yang cukup menakutkan Melihat meteor raksasa itu Membuat banyak orang segera berkata Di dalam hatinya Dia memang layak Menjadi salah satu dari delapan guru kuno Sebuah kilatan brutal saat ini Terlalu terintas jelas Dalam tetapan mata Raja Kursi keempat Ketika dirinya Melihat serangan dari guru api Namun Juga ada ketakutan jauh Di dalam tetapan matanya itu Jelas Raja Kursi keempat Tidak berani meremehkan kekuatan Dari Sang Guru Api Aura iblis yang cukup megah Dan juga kental Tiba-tiba saja tersapu keluar dari Dalam tubuh Raja Kursi keempat Kemudian Dia mengepalkan tangannya Dan aura iblis ini Berubah menjadi lautan iblis yang melayang Di langit Pada akhirnya Bummm Meteor raksasa Dengan kecam bertabrakan Dengan lautan iblis Dan hal itu Menimbulkan sebuah gelombang iblis Yang cukup menakutkan Detik berikutnya Sebuah warna merah pun Mulai menyebar Dan bahkan Membuat lautan iblis ini Tidak mampu memadamkan Panasnya meteor raksasa Sebaliknya Lautan iblis itu pun Dengan cepat Mulai mencair Ketika bertabrakan Dengan meteor raksasa Dari Guru Api Ekspresi Pucat Kini telah melintas Di raut wajah Dari Raja Kursi keempat Segera setelah itu Tubuhnya pun bergerak Dan dia Segera muncul Di belakang Dari Ying Guan Guan Setelah itu Raja Kursi keempat Pun melemparkan pukulan Yang diisi Dengan aura iblis Ke arah Guan Guan Saat ini Lindong terus mengawasi Pergerakan dari Raja Kursi keempat Ketika Lindong mengetahui Bahwa sebenarnya Raja Yimo itu Akan menyerang Ying Guan Guan Lindong dengan cepat Mengayunkan lengan bajunya Dan mayat Memakan langit Yang memegang Pedang Raksasa Berorah hitam Segera muncul Di belakang Guan Guan Setelah itu Dia pun mengayunkan Pedangnya ini Untuk memberikan Tebasan Dan akhirnya Dendang Tangan dari Raja Kursi keempat Yang sudah dipenuhi Dengan aura iblis Kini berbenturan Dengan pedang hitam panjang Milik mayat Pemakan langit Percikan-percikan Api pun Segera tersebar Di tempat ini Dan sebenarnya Serangan dari Raja Kursi keempat Benar-benar mampu Diblokir Oleh mayat Pemakan langit Namun tiba-tiba saja Sebuah api yang sangat panas Kembali menyebur Dari dalam bawah tanah Dan kemudian Hal itu Berubah menjadi Tinju api Yang menyala-nyala Pada akhirnya Dengan kecam Menghantam tubuh Dari Raja Kursi keempat Hal ini Membuat Raja Kursi keempat Dikirim terbang mundur Sejauh puluhan ribu kaki Ekspresi dirawat wajahnya Berubah menjadi Sangat pucat Sementara Raja Kursi keempat Dengan paksa Kini Mestabilkan tubuhnya Tatapan matanya Sudah dipenuhi Dengan ekspresi Yang cukup suram Ketika dia melihat Guru api Dan juga lindung Melindungi Huan Hal ini Membuat Raja Kursi keempat Sadar Bahwa dirinya Tidak akan pernah bisa Memberikan serangan lagi Pada Huan Detik berikutnya Raja Kursi keempat Mungkin berkata Kepada Guru S Guru S Kalian semua seharusnya Tidak terlalu bangga Pada diri sendiri Kalian Memenangkan perang dunia besar Sebelumnya Hanya karena Bantuan dari Leluhur simbol Yang telah memicu reinkarnasinya Dan sekarang Tanpa adanya Leluhur simbol Apakah kalian Benar-benar percaya Bahwa kalian Bisa memenangkan Perang dunia besar Yang kedua Di masa depan Mendengar hal itu Guru api Hanya bisa tersenyum tipis Lalu dia mengatakan Aku tahu bahwa Kalian telah Bersembunyi Selama bertahun-tahun Pasti kalian memiliki Sesuatu Yang sedang Direncanakan Saat ini Memang benar Bahwa diriku Tidak bisa Meluangkan waktu Untuk melakukan sesuatu Tentang hal itu Namun Kalian Para yemo Sebaiknya Berhati-hati Hal ini Dikarenakan Guru petir Telah terbangun Sepenuhnya Dan dia Sedang Menyelidiki Dunia ini Untuk mencari Kalian Oleh karena itu Kalian Semua sebaiknya Bersembunyi Dengan baik Jika tidak Aku khawatir Bahwa kalian Tidak akan Pernah bisa Melarikan diri Begitu Ditemukan Oleh guru petir Mendengar ucapan Dari guru api itu Tatapan mata Dari raja kursi keempat Menjadi Menyusut Namun Selanjutnya Dia segera tersenyum Sambil Mengatakan Guru petir Jadi kenapa Jika dia Sudah bangun Aku khawatir Hanya seorang guru Kuna saja Hampir tidak bisa Melakukan apapun Pada kita semua Guru api juga Tersenyum Lalu dia Mengatakan Apakah begitu Tidak Bahaya Raja kursi keempat Hanya bisa Menengus dingin Tidak ada gunanya Lagi dia berdebat Di tempat ini Oleh karenanya Raja kursi keempat Hanya bisa Melampikan tangannya Dan tubuhnya Berangsur-angsur Menjadi ilusi Yang kemudian Dia menghilang Dari tempat ini Namun Ketika avatar Raja kursi keempat Menghilang Suaranya Masih bergema Di tempat ini Guru api Tunggu saja Dalam perang dunia berikutnya Suku Yimoku Pasti akan Menghancurkan Dunia ini Mendengar hal itu Ekspresi Denut wajah Guru api Tidak berubah Sama sekali Setelah itu Dia berbalik Untuk melihat Pada Lindor Dan juga Yang huan-huan Sebelum akhirnya Dia mengatakan Ayo kita pergi Lindor cukup terkejut Dia melihat guru api Dengan ekspresi aneh Sebelum akhirnya Lindor mengatakan Pergi Apakah kamu sebenarnya Berencana Bahwa kita semua harus Mengikuti dirimu Guru apinya bisa tersenyum tipis Namun Tatapan matanya Tetap fokus Ketika dia melihat Pada ying huan-huan Dan selanjutnya Guru api Mengatakan Identitasnya Yang asli Telah terungkap Dan aku Akan tetap Berada di sisinya Sampai dia Benar-benar Terbangun Setelah berkata Seperti ini Guru api Langsung terdiam Dan dia Langsung menutup matanya Untuk memulihkan diri Mendengar ucapan Dari guru api tersebut Raut wajah Lindor Telah berubah Menjadi cukup gelap Yang kemudian Di dalam hati Lindor berkata Sialan Apakah avatar Dari guru api ini Akan benar-benar Mengikuti kita Sepanjang perjalanan Sungguh orang Yang sangat menyebalkan Lindong kali ini Merasa sangat Tidak berdaya Ketika dia Menganggap Bahwa guru api ini Seperti lintah Yang menempel Dan tidak bisa Disingkirkan Dari apa yang Telah terjadi sebelumnya Lindong benar-benar Paham Bahwa guru api ini Tidak akan pernah Meninggalkan Sisi Wan-Huan Dan guru api Tidak akan pernah Berubah pikiran Maka dari itu Lindong hanya Bisa menerima Jika guru api Ingin mengikuti mereka Lagi pula Dunia saat ini Juga telah menjadi Semakin kacau Dan para yemo Yang sudah Persembunyi Pulauan ribu tahun Pada akhirnya mereka Menampakkan dirinya Satu persatu Selain itu Identitas Ying Huan-Huan Sebagai reinkarnator Dari guru es Juga telah terungkap Mengingat karakter Dari seorang yemo Mereka pasti Akan mengejar Ying Huan-Huan Oleh karenanya Lindong berpikir Dengan adanya Guru api Sebagai pelindung Ying Huan-Huan Maka hal itu Akan membuat mereka Jauh lebih aman Dan saat ini Gerbang Yuan Telah sepenuhnya Dihancurkan Maka tidak ada gunanya Bagi kelompok Lindong Terus berlama-lama Di tempat ini Setelah melakukan Obrolan yang cukup singkat Pasukan besar Yang dibawa oleh Lindong Mulai melakukan Pergerakan Dan mereka Akan kembali Kedalam Sekte Dow Sementara Sementara aliansi Penghancuran Yuan Yang dibentuk Sebelumnya Jelas telah Memenuhi tujuannya Oleh karena itu Banyak para praktisi Kuat saling mengucapkan Selamat tinggal Dan mereka Resmi keluar Dari aliansi Penghancuran Yuan Meskipun ada Banyak orang kuat Di dalam aliansi Penghancuran Yuan Ini sendiri Namun Jika sejumlah Ahli besar Yang cukup asing Tiba-tiba Saja bergabung Dan menetap Di dalam Sekte Dow Maka hal itu Pasti akan Mengubah Budaya dari Sekte Dow Ini sendiri Dan ini Adalah sesuatu Yang ditakuti oleh Lindong Jika sampai Sekte Dow Berubah Maka dari itu Lindong Pun mempersilahkan Para ahli Yang ingin keluar Dari dalam Aliansi Penghancuran Yuan Tanpa Menahannya Sedikit pun Banyak Tatapan Mata Terlihat Cukup Cerah Dan juga Berkilauan Ketika Para murid-murid Dari Sekte Dow Menyambut Kedatangan Dari Kelompok Besar Lindong Kedalam Sekte Ini Segera Setelah Itu Sorakan Sorakan Penuh Kegembiraan Kini Langsung Terdengar Dan Bergema Di Seluruh Tempat Ini Bahkan Orang Akan Bisa Mendengar Sorakan Sorakan Itu Dari Jarak 500 Kilometer Setiap Murid-murid Dari Sekte Dao Terlihat Sangat Bersemangat Mereka Pun Berlari Yang Keluar Dari Dalam Sekte Dao Dengan Pipi Yang Dipenuhi Air Mata Kegembiraan Karena Selama Ini Telah Banyak Senior Dan Junior Telah Terbunuh Oleh Gerbang Yuan Dalam Peperangan Itu Meskipun Hal Ini Membuat Para Murid-murid Dari Sekte Dao Merasakan Kebencian Di Dalam Hati Mereka Namun Selama Ini Yang Bisa Mereka Lakukan Hanyalah Mengatukan Gigi Dan Menyaksikan Keangkuhan Dari Gerbang Yuan Hal Itu Membuat Sekte Dao Benar-benar Telah Meringkuk Di Dalam Formasi Penjaga Sekte Selama Waktu Yang Cukup Lama Dan Di Tahun-tahun Itu Sendiri Banyak Murid-murid Sekte Dao Namun Pada Akhirnya Semua Kegelisahan Dan Juga Ketakutan Itu Kini Telah Menghilang Sepenuhnya Setelah Lindong Kembali Kedalam Sekte Dao Setelah Pergi Selama Tiga Tahun Dari Tempat Ini Sekali Lagi Lindong Datang Dan Memikul Beban Yang Berat Dari Seluruh Sekte Dao Mereka Hal Ini Sama Persis Dengan Apa Yang Dilakukan Lindong Di Wilayah Iblis Yang Unik Pada Saat Itu Di Saat Terakhir Dia Muncul Sebagai Seorang Pahlawan Yang Kemudian Membalikan Seluruh Situasinya Sendirian Bahkan Lindong Melenyapkan 500 Murid Elit Dari Gerbang Yuan Termasuk Tiga Raja Kecil Mereka Kembalinya Lindong Pada Ini Benar Benar Memberikan Tekanan Yang Besar Pada Gerbang Yuan Yang Kemudian Lindong Mengumpulkan Banyak Pasukan Untuk Menyerbu Gerbang Yuan Dan Menyelesaikan Peperangan Untuk Yang Pertama Dan Juga Terakhir Selama Lamanya Meskipun Para Murid Murid Dari Sekter Dao Yang Tetap Tinggal Di Dalam Sekter Ini Dan Mereka Tidak Bisa Menyaksikan Pertarungan Yang Menggetarkan Jiwa Antara Sekter Dao Dan Juga Gerbang Yuan Namun Murid Murid Sekter Dao Sangat Percaya Bahwa Memang Tidak Mengecewakan Orang Orang Dari Sekter Dao Dengan Lindong Sebagai Komandan Dia Akhirnya Bisa Kembali Membawa Kemenangan Seperti Yang Diharapkan Oleh Banyak Orang Dan Kali Ini Semua Orang Pun Tahu Bahwa Sebenarnya Lindong Telah Jauh Melampaui Mereka Semua Nama Dari Seorang Lindong Memang Pantas Untuk Dicatat Di Dalam Catatan Sejarah Perayaan Selama Lima Hari Penuh Dalam Periode Waktu Ini Berita Tentang Kehancuran Gerbang Yuan Juga Telah Menyebar Dengan Cepat Di Seluruh Wilayah Suan Timur Hal Itu Membuat Suan Timur Berubah Menjadi Kegemparan Dan Juga Dipenuhi Dengan Kegemiraan Selama Ini Perang Yang Dimulai Oleh Gerbang Yuan Benar-benar Mempengaruhi Seluruh Wilayah Suan Timur Faktanya Banyak Sekte Yang Tidak Terhitung Jumlahnya Telah Dihancurkan Oleh Gerbang Yuan Meskipun Mereka Sangat Benjirian Gerbang Yuan Tapi Mereka Juga Tidak Berani Melakukan Perlawanan Namun Saat Ini Semua Orang Tidak Pernah Bisa Menyangka Bahwa Sebenarnya Gerbang Yuan Yang Dulunya Adalah Raksasa Yang Terlihat Perkasa Dan Juga Tidak Terkalahkan Kali Ini Akan Benar Benar Terjatuh Dengan Sangat Cepat Seolah Olah Gerbang Yuan Itu Seperti Terkena Sambaran Petir Yang Sangat Besar Dan Dihancurkan Sampai Ke Akar Akarnya Kali Ini Reputasi Dari Sekte Dao Telah Meloncak Ke Puncak nya Oleh Karena Itu Sekte Mana Lagi Di Wilayah Suan Timur Ini Yang Berani Bersaing Melawan Sekte Dao Saat Ini Sebagian Besar Sekte Sekte Super Di Wilayah Suan Timur Telah Diancurkan Oleh Gerbang Yuan Dan Struktur Kekuatan Lama Juga Telah Hancur Di Antara Para Sekte Super Sebelumnya Hanya Sekte Dao Dan Istana Kemudian Tertinggi Sembilan Surga Yang Masih Berdiri Oleh Karenanya Jelas Bahwa Kedua Sekte Super Ini Mendapatkan Manfaat Paling Banyak Setelah Berakhirnya Perang Besar Yang Diciptakan Gerbang Yuan Selain Itu Nama Dari Lindong Sendiri Juga Telah Menyebar Luas Keseluruh Wilayah Suan Timur Dan Semua Orang Jelas Mengetahui Siapa Orang Yang Menjadi Faktor Penentu Di Balik Serangan Balik Terhadap Gerbang Yuan Di Masa Lalu Sekte Do Benar Benar Terus Ditekan Oleh Gerbang Yuan Dan Alasan Kenapa Sekte Do Pada Saat Ini Berani Memberikan Serangan Kemarkas Gerbang Yuan Adalah Karena Kemunculan Dari Lindong Di Sisi Lain Berkat Reputasi Besar Dari Seorang Lindong Yang Semakin Berkembang Semua Orang Di Wilayah Suan Timur Ini Juga Mengetahui Tentang Kerajaan Yang Besar Pada Saat Ini Tidak Ada Kekaisaran Lain Di Wilayah Suan Timur Yang Berani Menyinggung Kekaisaran Peringkat Rendah Yang Dulunya Terlihat Tidak Penting Itu Pada Periode Berikutnya Beberapa Sekte Super Telah Mencoba Membangun Kembali Sekte Mereka Namun Kekuatan Dan Reputasi Mereka Jauh Melebihi Jika Dibandingkan Masa Lalunya Selain Itu Mereka Semua Juga Cukup Bijaksana Dan Menghormati Sekte Dao Faktanya Mereka Semua Bersikeras Bahwa Sekte Dao Harus Menjadi Pimpinan Besar Dari Seluruh Sekte Yang Ada Di Wilayah Suan Timur Jika Sekte Dao Sudah Berbicara Tidak Ada Satupun Dari Semua Orang Di Wilayah Suan Timur Ini Yang Berani Menentang Keputusan Dari Sekte Dao Namun Sekte Dao Sendiri Tidak Ingin Menjadi Penguasa Di Seluruh Wilayah Suan Timur Karena Sekte Dao Tidak Memiliki Ambisi Yang Besar Seperti Gerbang Yuan Yang Selama Ini Ingin Menjadi Satu Satunya Penguasa Di Wilayah Suan Timur Dan Banyak Sekte Harus Tunduk Pada Mereka Satu Satunya Hal Yang Ingin Dilakukan Sekte Dao Saat Ini Hanyalah Melindungi Sekte Bagaimanapun Juga Wilayah Suan Timur Yang Dulu Cukup Kacau Dan Penuh Dengan Konflik Secara Bertahap Kali Ini Telah Berubah Menjadi Cukup Tenang Setelah Perayaan Ini Ada Banyak Tugas Penting Yang Sudah Menunggu Untuk Diselesaikan Di Masa Depan Kawasan Dari Sekte Dao Sendiri Akan Menjadi Lebih Hidup Dan Tempat Ini Juga Bersinar Lebih Terang Daripada Sebelumnya Sekte Dao Yang Saat Ini Benar Benar Menjadi Faksi Yang Paling Memesona Di Wilayah Suan Timur Sementara Perayaan Atas Kemenangan Perang Ini Secara Bertahap Menjadi Lebih Tenang Dan Saat Ini Sekte Dao Terus Menerus Merekrut Dan Juga Melatih Murid Murid Baru Sesuai Dengan Aturan Lama Namun Sekte Dao Sendiri Sebenarnya Juga Telah Berupaya Untuk Menyaring Para Orang Orang Yang Ingin Bergabung Dengan Mereka Meskipun Penyaringan Ini Sangat Ketat Masih Ada Banyak Para Ahli Yang Sebenarnya Berdatangan Untuk Mencoba Bergabung Dengan Sekte Dao Sementara Lindong Sendiri Pada Saat Ini Berjalan Jalan Santai Di Dalam Sekte Dao Kadang Kadang Beberapa Murid Dari Sekte Dao Akan Mendekati Lindong Dan Murid Yang Merupakan Gadis Gadis Muda Raut Wajah Mereka Langsung Memerah Ketika Melihat Lindong Dengan Penuh Rasa Ingin Tahu Sementara Lindong Juga Mendengar Teriakan Teriakan Dari Gadis Gadis Sekte Dao Ini Dari Carak Yang Cukup Jauh Pemandangan Seperti Ini Benar Benar Membuat Situasi Di Dalam Sekte Dao Terlihat Cukup Hidup Mendapatkan Teriakan Dari Gadis Gadis Muda Di Dalam Tempat Ini Lindong Hanya Bisa Tersenyum Sambil Menganggukan Kepalanya Pada Murid Murid Sekte Dao Saat Lindong Melihat Pada Murid Murid Sekte Dao Yang Menatapnya Dengan Rasa Hormat Dan Juga Semangat Yang Tinggi Hati Lindong Yang Tegang Secara Bertahap Telah Berubah Menjadi Cukup Relax Seolah Lindong Telah Dengan Sekte Dao Tiga Tahun Yang Lalu Selama Ini Lindong Telah Banyak Mengalami Situasi Hidup Dan Mati Dan Kadang Kadang Hal Itu Membuat Lindong Merasa Cukup Lelah Namun Dirinya Tahu Bahwa Dia Tidak Bisa Berhenti Karena Lindong Menyadari Bahwa Dia Membawa Beban Yang Besar Di Punggung Saat Ini Oleh Karenanya Jika Lindong Berhenti Kemungkinan Sekte Lindong Tidak Akan Pernah Lagi Bisa Melihat Senyuman Dari Para Senior Dan Juga Junior Bila Dirinya Lagi Yang Kemungkinan Klan Lin Dan Juga Orang Tua Dari Lindong Akan Binasa Selama Perang Yang Dikobarkan Oleh Gerbang Yuan Lindong Menyadari Bahwa Untuk Melindungi Sesuatu Memang Harus Membayar Harga Yang Mahal Namun Selama Ini Untungnya Lindong Tidak Pernah Menyesali Keputusannya Dan Dia Tidak Pernah Menyerah Sejak Awal Detik Berikutnya Dengan Sikap Yang Cukup Santai Lindong Berjalan Menuju Platform Latihan Setelah Itu Dia Pun Duduk Di Samping Sungai Pil Saat Ini Banyak Murid-murid Dari Sekedua Yang Telah Duduk Tempat Itu Dan Mereka Berlatih Dengan Cukup Tenang Karena Mereka Harus Menyerap Kemudian Menyempurnakan Kekuatan Yuan Di Dalam Sungai Pil Ini Suasana Tenang Yang Ada Di Tempat Ini Membuat Lindong Merasa Cukup Bosan Sepuluh Hari Pun Telah Berlalu Semenjak Kehancuran Dari Gerbang Yuan Dan Lindong Saat Ini Telah Pulis Penuhnya Selama Sepuluh Hari Terakhir Ini Lindong Membiarkan Dirinya Benar-benar Rileks Dan Mengabaikan Semuanya Yang Terjadi Di Dunia Luar Sana Apapun Kekacauan Yang Terjadi Dan Apapun Yang Diperbuat Oleh Himo Semuanya Dilupakan Oleh Lindong Sementara Patua Ying Kuang Ji Dan Dengan Santai Di Sekitar Sekter Dao Sepanjang Hari Dan Ini Menjadi Pemandangan Yang Cukup Menarik Di Dalam Sekter Dao Lindong Yang Pada Saat Ini Masih Terduduk Malas Di Samping Dari Sungai Pil Tatapan Matanya Melihat Pada Sungai Itu Sebelum Akhirnya Lindong Terlihat Sedikit Linglung Tidak Lama Kemudian Lindong Merasa Tubuhnya Sedikit Kelelahan Dan Secara Perlahan Kali Ini Dia Telah Menutup Matanya Sebelum Akhirnya Sebuah Kegelapan Terlintas Di Dalam Mata Lindong Meskipun Dalam Pandangan Lindong Sudah Benar Benar Gelap Namun Di Dalam Hatinya Tetap Terlihat Cukup Terang Dan Hal Itu Sangat Jelas Bahkan Lindong Bisa Dengan Jelas Merasakan Seluruh Sekter Dao Dan Juga Setiap Murid-murid Yang Ada Di Tempat Ini Dipenuhi Dengan Kegembiraan Dan Juga Kebanggaan Yang Luar Biasa Hal Itu Menyebabkan Emosi Panas Muncul Di Dalam Hati Lindong Sensasi Seperti Ini Terasa Cukup Nyaman Hal Itu Membuat Lindong Benar Benar Merasa Relax Waktu Pundingan Cepat Berlalu Para Murid-murid Sekter Dao Yang Sebelumnya Diam-diam Berlatih Di Platform Pelatihan Yang Ada Dekat Sungai Pil Ini Mereka Pun Mulai Mengakhiri Pelatihan Mereka Dan Saat Ini Mereka Bisa Melihat Sosok Dari Lindong Yang Sebenarnya Duduk Terdiam Seperti Batu Hal Ini Membuat Tatapan Para Murid-murid Sekter Dao Terlihat Cukup Linglung Karena Mereka Merasa Seolah-olah Lindong Ini Telah Menyatur Dengan Dunia Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menyentuh Seorang Lindong Hal Ini Membuat Beberapa Percakapan Pribadi Langsung Menyebar Dari Murid-murid Sekter Dao Yang Terlihat Cukup Linglung Akhirnya Hal Ini Membuat Banyak Murid Yang Lainnya Pun Mereka Semua Berdatangan Dan Melihat Sosok Lindong Yang Masih Terdiam Dan Tidak Melakukan Pergerakan Sedikit Pun Saat Keributan Seperti Ini Terjadi Dalam Sekter Dao Pada Patua Ying Kuan Ji Dan Juga Para Tetua Yang Lainnya Kemudian Mereka Juga Berdatangan Untuk Melihat Lindong Yang Tampaknya Lindong Saat Ini Telah Berhenti Bernafas Bahkan Kekuatan Yuan Dan Juga Energi Mental Di Dalam Tubuh Lindong Sepertinya Telah Berhenti Untuk Mengalir Hal Ini Membuat Tatapan Mata Dari Patua Ying Kuansi Dan Juga Yang Lainnya Menjadi Sangat Serius Bagaimanapun Juga Mereka Ini Adalah Individu Yang Cukup Berpengalaman Oleh Karenanya Meskipun Mereka Tidak Tau Apa Yang Sebenarnya Terjadi Pada Lindong Tapi Mereka Tau Bahwa Lindong Pada Saat Ini Jelas Telah Memasuki Pelatihan Yang Cukup Mendalam Dan Juga Misterius Latihan Pai Seperti Ini Adalah Dasar Perjalanan Kultivasi Dari Seseorang Namun Terkadang Ada Beberapa Individu Yang Beruntung Mereka Akan Mengalami Momen Yang Setara Dengan Pelatihan Pai Selama Satu Dekade Pada Saat Ini Lindong Memang Benar-benar Telah Memasuki Pelatihan Yang Mendalam Dan Juga Misterius Oleh Karenanya Mereka Sangat Tau Bahwa Pelatihan Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Bagi Seorang Lindong Maka Dari Itu Patua Ying Kuan Si Dan Juga Para Tetua Yang Lainnya Mereka Mulai Membubarkan Para Murid-murid Dari Sekter Dao Untuk Mengosongkan Platform Pelatihan Ini Dan Mereka Juga Melakukan Pencegahan Bagi Semua Orang Yang Akan Mengganggu Lindong Sementara Di Puncak Gunung Di Dalam Sekter Dao Ini Sendiri Guru Api Melihat Sosok Dari Lindong Yang Berada Di Platform Pelatihan Hal Itu Membuat Cahaya Di Dalam Mata Dari Guru Api Yang Tadinya Reduk Mulai Berkilauan Kembali Sementara Sempurat Keterkejutan Secara Diam-diam Telah Melintas Di Dalam Tatapan Mata Dari Guru Api Ini Waktu Pun Dengan Cepat Berlalu Dan Lindong Telah Duduk Di Samping Sungai Pil Selama Lebih Dari Satu Bulan Dalam Periode Waktu Ini Tubuh Dari Lindong Masih Terlihat Diam Seperti Batu Yang Tidak Bisa Digerakkan Sedikit Pun Bahkan Mafas Dari Lindong Juga Telah Benar-benar Menghilang Suhu Tubuhnya Terasa Sangat Dingin Dan Lindong Benar-benar Tampak Seperti Mayat Yang Tidak Bernyawa Adegan Ini Bahkan Membuat Kelompok Dari Patuah Yang Kuansi Merasa Cukup Bingung Bahkan Murid-murid Dari Sekter Dao Mereka Juga Tidak Mengerti Apa Yang Sebenarnya Terjadi Pada Lindong Karena Mereka Selama Ini Belum Menyaksikan Situasi Seperti Itu Namun Mereka Semua Sebenarnya Tahu Bahwa Lindong Memang Tidak Bisa Diganggu Untuk Saat Ini Dan Hal Itu Membuat Patuah Yang Kuansi Dan Juga Para Tetua Dengan Tegas Melarang Setiap Murid Dari Sekter Dao Memasuki Platform Pelatihan Dari Lindong Lindong Yang Masih Tidak Bergerak Sampai Detik Ini Membuat Tatapan Mata Dari Murid-murid Sekter Dao Terlihat Cukup Khawatir Dan Tiba Tiba Saja Semua Orang Secara Pertahap Mulai Bisa Merasakan Ada Sesuatu Yang Aneh Bahkan Beberapa Individu Yang Memiliki Insting Cukup Tajam Mereka Samar Samar Bisa Merasakan Sebuah Energi Yang Sangat Besar Secara Diam-diam Telah Berkumpul Di Langit Dari Sekter Dao Ini Kekuatan Ini Benar-benar Halus Dan Tanpa Bentuk Sama Sekali Namun Hal Itu Akan Menyebabkan Seseorang Bisa Merasakan Sebuah Tekanan Yang Benar-benar Mengerikan Karena Ini Merupakan Kekuatan Dari Energi Mental Hanya Bisa Dirasakan Dari Orang-orang Yang Telah Melatih Energi Mental Yang Cukup Kuat Maka Dari Itu Mereka Yang Telah Berlatih Energi Mental Itu Akan Memiliki Keterkejutan Ketika Bisa Merasakan Sebuah Energi Yang Luar Biasa Di Langit Sekter Dao Dan Itu Adalah Energi Mental Milik Lindong Jumlah Dari Energi Mental Yang Luar Biasa Ini Bahkan Menyebabkan Para Ahli Yang Telah Melakukan Kontak Dengan Energi Reinkarnasi Merasakan Ketakutan Di Dalam Hati Mereka Kekuatan Seperti Ini Bisa Mereka Rasakan Dengan Jelas Seperti Lautan Yang Tidak Memiliki Ujung Setiap Detik Energi Mental Yang Ada Di Langit Sekter Dao Tumbuh Semakin Padat Dan Kadang Kadang Ada Suara Gemuruh Petir Muncul Di Langit Sekter Dao Hal Ini Tampaknya Mengandung Riak Penghancuran Yang Akan Membuat Banyak Orang Ketakutan Batu Aying Kewajitan Juga Yang Lainnya Pun Mereka Sekarang Meliri Ke Langit Sebelum Akhirnya Tersenyum Dengan Pahit Setelah Itu Tatapan Mata Mereka Melihat Karah Lindong Yang Masih Terduduk Seperti Sebuah Batu Jelas Fenomena Aneh Yang Telah Muncul Di Langit Sekter Dao Ini Ada Hubungannya Dengan Lindong Namun Mereka Tidak Tahu Berapa Lama Hal Ini Akan Berlangsung Bagaimanapun Juga Energi Mental Yang Telah Terbentang Di Langit Sekter Dao Terlalu Menakutkan Jika Energi Mental Itu Sampai Lepas Kendali Kemungkinan Sekter Dao Akan Langsung Dihancurkan Dan Berubah Menjadi Rerun Tuhan Meskipun Banyak Orang Di Dalam Sekter Dao Mengkhawatirkan Hal Itu Jelas Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Bisa Mereka Lakukan Dan Saat Ini Mereka Hanya Bisa Menunggu Patua Ying Kuan Si Dan Yang Lainya Tidak Berpikir Bahwa Saat Ini Sesuatu Yang Tidak Terduga Sebenarnya Telah Terjadi Di Tengah Tengah Penantian Mereka Karena Ying Huan Huan Sekarang Telah Mengalami Sesuatu Yang Cukup Mengejutkan Gadis Cantik Itu Merasa Sangat Kelelahan Pada Hari Dimana Mereka Telah Menghancurkan Gerbang Yuan Dan Ying Huan Huan Telah Menghabiskan Beberapa Hari Untuk Melakukan Pemulihan Setelah Dirinya Kembali Kedalam Sekter Dao Selama Melakukan Pemulihan Ini Sebenarnya Aura Dingin Yang Terpancar Di Dalam Tebu Huan Huan Berubah Menjadi Sangat Pegat Dan Kekuatannya Kini Telah Melonjak Dengan Liar Ketika Energi Dingin Itu Menjadi Semakin Padat Bahkan Kecepatan Seperti Ini Membuat Patua Ying Kuan Xi Dan Juga Yang Lainnya Merasa Cukup Khawatir Peningkatan Kekuatan Dari Ying Huan Huan Itu Terjadi Tepat Ketika Lidong Memasuki Keadaan Misteriusnya Dan Pada Saat Ini Ying Huan Huan Sebenarnya Telah Mengasingkan Diri Di Danau Es Yang Berada Di Belakang Gunung Dari Sekter Dao Bahkan Patua Ying Huan 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 Saat Ini Merasa Cukup Tidak Nyaman Kegelisahan Yang Besar Juga Telah Dirasakan Oleh Ying Huan 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 Perubahan mendadak seperti ini membuat patwa Ying Kuansi benar-benar sakit kepala, bagaimanapun juga dia adalah kepala sekte dari sekte Dao ini. Dan patwa Ying Kuansi bisa merasakan hawa dingin dari seorang Huan-Huan, kini akan menyebar ke seluruh sekte Dao. Mengetahui hal itu, patwa Ying Kuansi pun segera menutup danau es dari Ying Huan-Huan berada. Dan patwa Ying Kuansi juga melarang seluruh murid-murid dari sekte Dao untuk mendekat ke tempat itu. Selanjutnya, patwa Ying Kuansi tidak bisa melakukan banyak hal. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu sampai Lino terbangun dan melihat situasi yang sedang terjadi di tempat ini karena Ying Huan-Huan. Penantian seperti ini berlanjut selama setengah bulan lagi. Dan akhirnya, beberapa aktivitas pun mulai bisa dirasakan. Sebuah gemuruh yang sangat besar terdengar di dalam sekte Dao sepanjang harinya. Sementara murid-murid dari sekte Dao sendiri, mereka melanjutkan pelatihan wajib harian seperti biasanya. Namun, di dalam pelatihan harian ini, ada sesuatu yang jelas berbeda. Karena pada saat ini, cuaca di dalam sekte Dao benar-benar cukup menyesakkan. Sejak pagi hari, suara petir yang bergemuruh di tempat ini menjadi cukup sering dari biasanya. Langit sekte Dao dari pagi sampai sore benar-benar gelap. Bahkan jumlah petir yang tidak ada habisnya juga telah menyambar-nyambar dari awan hitam itu. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Detik berikutnya, sebuah petir yang sangat besar menyambar seluruh sekte Dao. Dan hal itu memancarkan kilatan yang benar-benar terang. Seperti siang hari, dalam sekejap saja, kekuatan Yuan yang ada di tempat ini langsung berkobar. Semua individu kuat di dalam sekte Dao memasang ekspresi muram ketika mereka melihat fenomena seperti ini. Bahkan mereka bisa merasakan bahwa sambaran petir yang besar seperti itu kemungkinan akan bisa mengubah seseorang yang berada di tahap samsara dalam sekejap saja menjadi debu. Semua orang di dalam sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya, mereka gemetar dan juga ketakutan ketika melihat ke arah langit. Hal ini membuat mereka buru-buru melarikan diri dan mencari tempat untuk berlindung. Di bawah kekuatan surgawi seperti petir yang menyambar barusan, Kekuatan manusia di tempat ini terlihat cukup lemah. Tidak lama kemudian, suara gemuruh pun kembali terdengar. Dan hal itu menggelegar dengan intensitas yang cukup sering. Yang bahkan, awan gelap yang ada di langit sekte Dao sebenarnya saat ini telah berubah menjadi lebih gelap lagi. Adegan ini benar-benar mirip dengan jutaan tentara yang akan menyerbu sekte Dao. Bahkan langit di atas sekte Dao sekarang telah bergetar dengan hebat. Petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Dan anehnya, seluruh sekte Dao saat ini telah berubah menjadi sangat sunyi ketika suara petir meraung-raung. Keheningan seperti ini berlanjut untuk sesaat. Dan tiba-tiba saja tatapan mata banyak orang dari sekte Dao menyusut ketika mereka melihat awan petir yang ada di langit terkoyak secara brutal. Sebuah raungan yang cukup menggetarkan bumi tiba-tiba saja bergema. Dan kilatan-kilatan yang cukup gemerlapan langsung menyebar di seluruh tempat ini. Sebuah sambaran petir yang besarnya ratusan ribu kaki kini telah melintas di langit. Dan hal itu berubah menjadi seperti air terjun yang telah turun menuju sekte Dao. Adegan seperti ini membuat banyak murid-murid dari sekte Dao wajah mereka telah menjadi sangat pucat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat air terjun petir itu telah menyentuh tanah dari sekte Dao. Dan banyak murid dari sekte Dao kali ini bisa melihat bahwa sebenarnya air terjun petir tertuang ke tempat Lindong berada. Saat ini banyak murid-murid dari sekte Dao yang bisa melihat bahwa Lindong yang selama hampir dua bulan ini terduduk tiba-tiba saja secara perlahan telah berdiri. Lindong mengangkat kepalanya dan menyaksikan air terjun petir yang menyapu ke arahnya. Hal ini menyebabkan hati para murid-murid dari sekte Dao merasa cukup ketakutan ketika air terjun petir akan menyiram tubuh Lindong. Meskipun sosok Lindong terlihat cukup kecil di hadapan air terjun petir ini namun hal itu menyebabkan teror yang di para murid-murid dari sekte Dao menghilang seketika ketika melihat sosok dari Lindong telah berdiri untuk menghadapi air terjun petir. Mereka semua percaya selama Lindong masih ada di dalam tempat ini maka sekte Dao tidak akan pernah bisa terjatuh dan itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak akan pernah bisa tergoyahkan tidak lama kemudian gelombang-gelombang lautan petir yang membawa kekuatan penghancur yang cukup mengerikan benar-benar mengenai tubuh dari Lindong namun sebenarnya tubuh dari Lindong sendiri langsung melakukan pergerakan dan dia melayang ke arah langit setelah itu Lindong benar-benar membiarkan tubuhnya diselimuti oleh lautan petir yang sangat menakutkan kali ini banyak tetapan mata orang-orang di dalam sekte Dao dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka semua bisa melihat bahwa sebenarnya lautan petir tiba-tiba saja berhenti sebuah seruan tiba-tiba saja terdengar dari salah seorang murid sekte Dao hei semuanya cepat lihat itu karena pada saat ini semua orang bisa melihat ada sebuah gelombang yang tiba-tiba saja naik di pusat dari lautan petir dan secara perlahan telah terakumulasi beberapa saat kemudian hal itu berubah menjadi tahta petir yang besarnya puluhan ribu kaki di tempat itu sendiri ada Lindong yang telah memegang tongkat kerajaan dan duduk di tahta petir ini semua orang bisa melihat bahwa sosok dari Lindong benar-benar mirip dengan kaisar petir seluruh petir yang sangat menakutkan di tempat ini mereka semua tunduk pada seorang Lindong tiba-tiba saja sosok dari Ridong yang telah duduk di tahta petir dengan lembut melambaikan tongkatnya dan lautan petir laksasa yang pada saat ini telah menyabu di bawah sana secara bertahap mulai menyusut di bawah tatapan mata banyak orang akhirnya hal itu berubah menjadi sungai petir besar yang ukurannya puluhan ribu kaki secara perlahan kembali mengalir naik ke arah langit dari sekter dao hal ini membuat banyak orang melebarkan tatapan mata mereka karena mereka sangat menyadari bahwa sebenarnya lautan petir yang sangat menakutkan ini sekarang telah berubah seperti domba yang jinak di tangan dari Lindong dan hal itu membuat banyak orang memiliki ketidakpercayaan yang terlintas jelas dalam raut wajah mereka setelah berurusan dengan lautan petir yang sangat menakutkan di tempat ini sosok dari Lindong secara perlahan berdiri dari tahta petirnya selanjutnya dengan lembut Lindong merentangkan kedua tangannya dan akhirnya beng energi mental yang luas dan juga perkasa yang telah mengalir di langit sekter dao selama dua bulan penuh ini tiba-tiba saja melonjak ke arah bawah seolah-olah mendapatkan panggilan dari seorang Lindong tubuh dari Lindong saat ini terlihat seperti lubang besar tanpa dasar dan energi mental yang sangat menakutkan mengalir dengan deras memasuki tubuh dari Lindong raut wajah dari Lindong sendiri masih terlihat cukup tenang seolah-olah dia menikmati hal ini hanya dalam waktu beberapa menit energi mental besar dan juga perkasa yang menakuti banyak orang dari sekter dao daulah sepenuhnya diserap oleh Lindong ketika seluruh energi mental itu mengalir ke dalam tubuh Lindong pada akhirnya semua orang di dalam sekter dao bisa melihat matahari yang kembali bersinar di tempat ini detik berikutnya tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya kembali melihat ke arah langit tepatnya dimana sosok Lindong berada karena dia satu-satunya orang yang pada saat ini masih melayang di langit namun banyak para ahli dari sekter dao ini tidak bisa mendeteksi kehadiran dari Lindong dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk merasakannya hal ini benar-benar mirip seperti ketika Raja Kursi keempat muncul saat itu jelas banyak orang saat itu juga tidak bisa merasakan kehadiran dari Raja Kursi keempat Pak Tua Ying Kuan Xi yang bisa melihat sosok dari Lindong yang masih melayang di langit hanya bisa menghilang nafas dengan pelan lalu dia mengatakan benar-benar energi mental yang sangat kuat tidak terduga bahwa energi mental Lindong mencapai tingkat yang sangat menakutkan sementara Pak Tua Buta dari sekter dao dia hanya bisa berkata jika aku tidak salah menebak energi mental Lindong pada saat ini kemungkinan telah berada di Grandmaster Simbol Tingkat Lanjutan yang legendaris Lindong bocah itu benar-benar jenius seorang Grandmaster Simbol Tingkat Lanjutan mereka bisa bersaing dengan seseorang di tahap reinkarnasi sementara Pak Tua Chen Chen hanya melihat pada sungai petir yang cukup terang di tempat ini dan tanpa sadar dia tertawa sambil mengatakan sungai petir itu memiliki kekuatan petir yang sangat murni dan ini sangat berguna untuk meredam kekuatan Yuan di dalam tubuh seseorang mendengar hal itu Pak Tua Ying Kuan Chennya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya namun segera setelah itu sebuah kekhawatiran muncul di dalam tatapan mata Pak Tua Ying Kuan Xi hal ini membuat dirinya segera mengatakan beruntung Lindong pada akhirnya keluar dari pelatihannya jika tidak maka kita benar-benar tidak akan tahu sesuatu apa yang harus kita lakukan terhadap Yuan Kuan ketika Pak Tua Ying Kuan Xi mengatakan hal ini Lindong sebenarnya mendengar ucapan itu dan tiba-tiba saja tubuh dari Lindong dalam sekejap saja menghilang dia muncul seperti hantu di hadapan dari Pak Tua Ying Kuan Xi yang kemudian Lindong mengurutkan kening lalu bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi pada Yuan Kuan lalu apakah yang terjadi selanjutnya sebenarnya apa yang telah terjadi pada Ying Kuan Huan saat ini kenapa Pak Tua Ying Kuan Xi merasa cukup khawatir dengan Ying Kuan Huan apakah dia akan sepenuhnya menjadi guru es dalam waktu yang cukup singkat jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video koprol sob